Yang kedua teman-teman, Beto punya satu teman ini Dia punya persoalan percintaan Persoalannya adalah anak masih muda, umur belasan Yang sementara berpacaran Posisi perempuannya adalah perempuan yang setia Perempuannya selalu memberikan perhatian Kebalikan, sisi pria adalah orang yang sedikit cuek Jadi laki-laki ini dia sering rajin chat Dia sering rajin kasih kabar Dan dia sering chat perempuan lain Dia sering chat cuma dia pacar saja nih Dia chat yang perempuan banyak-banyak Dan ini menjadi kegelisahan bagi si cewek Karena merasa cemburu Ya mereka pacaran, mereka punya komitmen Dan persoalannya adalah chat itu bukan chat biasa Kalau sekedar untuk berkawan Selamat pagi teman Kita mau bikin apa dan lain-lain Apa kabar, sekedar silaturami, menjaga hubungan Itu tidak apa Tapi ini adalah chat membuka peluang Mencoba pendekatan Jadi tidak puas dengan satu perempuan Menggoda, merayu dan lain-lain Mengajak jalan dan lain-lain Dan ini persoalan Tetapi di satu sisi yang lain Perempuan ini tidak ingin putus Perempuan ini ingin agar hubungannya bisa mencapai 2 tahun, 3 tahun Ingin lama, hanya saja sangat benci dengan sikap laki-laki ini Yang sangat cuek dan tidak perhatian Menurut Beta, ini sebenarnya bukan persoalan sulit Solusinya adalah Saudara harus bisa melihat sendiri Tapi kalau orang jarang chat, jarang kasih perhatian Itu saja sudah bisa jadi satu ukuran bahwa Dia tidak benar-benar serius dalam hubungan Karena kalau hari ini orang serius Dia pasti bisa kasih perhatian Kalau dia sayang, dia pasti bisa kasih perhatian Kalau dia peduli, sudah pasti dia kasih perhatian Dan bukan berarti chat dari pagi sampai malam Tidak juga Tetapi memberikan perhatian pada saat-saat yang dibutuhkan Memberi kabar Kalau dia sudah chat dengan perempuan lebih dari satu Dan gejala-gejalanya sudah tidak baik Artinya dia sudah chat Mesrah-mesrah, menggoda, merayu, membuka peluang, pendekatan Itu berarti dia ingin pacaran dengan perempuan lain Dan artinya dia tipe yang tidak puas dengan satu Dia berpikir barangkali dia masih muda Dan hidup ini masih panjang Ini masa-masanya dia harus berpacaran Kayak orang setua bilang, seleksi Ini dia sementara seleksi, mana yang layak dengan Beto Satu sisi, Katong menjadi setia Dan Katong sangat berharap besar pada orang seperti ini Dan ternyata, menurut Beto Katong berharap di orang yang salah Karena Katong sudah mencoba nih Seperti yang dikatakan, saudara sudah mencoba Tetapi, dia sama saja Artinya adalah, memang masih muda Beto jadi ingat Wesley Yohanes pun kalimat Kita masih muda dan luka itu biasa Katong harus bisa pintar-pintar saja untuk melihat begitu menurut Beto Karena begini Katong mungkin menghabiskan waktu untuk mengharapkan sesuatu yang tidak pasti Dan menghabiskan Katong seluruh usia muda ini Hanya untuk mau bilang baginya Tolong balas Beto Punca Tolong perhatian, tolong PK Buang-buang waktu Katong harus yang kejar, Katong punya impian Katong harus yang belajar Realistis dalam cinta itu sangat penting Buka mata, lihat kalau dia itu memang tidak layak Dia itu tidak pantas, tidak baik Dia tidak sayang, dia tidak perhatian Dia tidak memberikan jaminan masa depan X, putus Putus lebih cepat, patah hati itu paling satu bulan Paling lama, dua bulan, paling lama, satu tahun Itu kalau memang susah mempun Tapi tetap akan move on Karena ini hanya sekali lagi persoalan waktu Jadi jangan takut patah hati Karena patah hati sebanyak-banyaknya juga Itu akan membuat kita semakin kuat So jangan takut patah hati Ambil keputusan sekarang juga Sebelum nanti menyesal di waktu-waktu mendatang Jadi itu dari Beto Semoga bisa membantu saudara selamat berjuang Dalam hubungan Beto doakan semoga yang terbaik lah Yang ada Terima kasih telah menonton